Hai cara scan frekuensi di HTUV5R Ayo kita Nyalakan ini posisi memori ya kita rupa ke ke mode VFO pencet ini tombol oranya kembali ke mode frekuensi mode untuk mencari frekuensi atau menyekan ya kita tekan selamat ke detik tombol bintang yang ada tulisan skannya ini di sini kita tekan selamat jalan tiga detik iya akan menyekan Hai mencari frekuensi sendiri tiga ada frekuensi masuk maka akan berhenti jika tidak ada frekuensi tidak ada yang diterima saya akan stop sendiri dan jalan sendiri lagi begitu seterusnya untuk berhenti kita bisa menekan tombol exit disini kita bisa menekan tombol exit disini ya untuk mengatur kecepatan scan bisa ke menu menu pilih menu nomor satu yaitu step ini bisa diatur dengan menekan tombol menu lagi kita bisa memilih step atau kecepatan scan nanti kita coba kecepatan 10 ya maka ini bila kita nyekan nanti tambahnya 10 10 kalau kita lupa menjadi yang paling kecil itu dua setengah kalau dua setengah nanti tambahnya dua setengah dua setengah ini disini ada angka setengahnya dua nanti kalau kita tambah jadi tambah dua setengah dua setengah Hai kalau saya lebih cenderung ke-5 kHz untuk tambahannya mana standarnya ini biasanya ini tambahnya 5 kHz untuk scan nanti juga itu pengaruh ke scan nanti Hai jaring tiga nah sekiannya jadi Hai tambahnya 55 kHz seperti yang tadi kita setting itu aja tip saya tentang scan di HD UV5R di HD Bofeng UV5R biasanya tapi yang punya saya merek HST terima kasih ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum assalamualaikum Terima kasih.